selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua hari ini kita bertemu di mata kuliah farmasi klinis untuk materinya hari ini kita akan membicarakan mengenai farmakokinetic klinik dan aplikasinya dalam dunia farmasi sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut gambar dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya doa dipersilahkan selesai jadi, hari ini kita akan membicarakan aplikasi dari farmakokinetic klinik dalam bidang farmasi klinis oke, untuk materinya disini ada pendahuluan ya, pendahuluan dulu pertama, clinical farmakokinetic is the application of farmakokinetic concept in medicine to aid treatment success, jadi farmakokinetic klinik itu adalah apa namanya, aplikasi dari ilmu farmakokinetic yang mempelajari tentang profil absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang kaitannya disini digunakan untuk apa namanya membantu dalam mensukseskan terapi dari pasien sendiri jadi, studi farmakokinetic dalam hari ini adalah ADMA, itu adalah proses yang menentukan hubungan antara kadar obat di dalam darah dengan respon klinis yang dialami oleh pasien can determine the dose regimen so that the response is as expected in the past dose regimen were determined empirically and based on clinical experience jadi, sebelum adanya ilmu farmakokinetic ya, penentuan, apa namanya, penentuan dosis penentuan kadar obat, apa penentuan dosis itu hanya didasarkan pada uci empiris dan berdasarkan pada experience clinical jadi, berdasarkan pengalaman klinis seperti itu tetapi, dengan adanya ilmu farmakokinetic kita bisa memastikan berapa kadar obat di dalam darah tersebut sehingga kita apa namanya, tidak mendapatkan obat, apa tidak kadar obat di dalam darah itu berada dalam rentang yang kita harapkan atau dalam hal ini adalah dalam rentang terapetik seperti itu dan meminimalkan kadar obat yang berlebihan di dalam darah sehingga menimbulkan respon toksisitas dan kadar obat di dalam darah yang kurang sehingga tidak menimbulkan efek yang diharapkan nah, ini adalah profil yang berkaitan juga dengan apa namanya kadar obat di dalam darah jadi, di sini misalkan ada obat regimen A obat regimen B di mana kadar obat yang diharapkan di dalam darah itu berada di dalam rentang terapetik sehingga dia akan mensukseskan atau memberikan hasil yang maksimal terkait dengan kadar obat apa terapi pasien nah, di sini kalau kita lihat oke di sini ada regimen B regimen B itu adalah kalau misalkan kadar obat di dalam darah diberikan secara terus apa, diberikan secara secara berulang secara berulang kalau dia berada kadarnya itu melebihi kadar apa KTM atau KTM atau kadar toksik minimal maka dia dikategorikan sebagai therapeutic failure atau di sini bisa saja muncul kadar obatnya berada di atas kadar toksisitas apa kadar toksisitas minimal sehingga muncul gejala namanya toksisitas toksisitas nah, akan tetapi kalau misalkan ini ada regimen C misalkan kita tulis regimen C di mana kadarnya obatnya di dalam darah dia berada di bawah kadar KEM atau K E M atau kadar efektif minimal maka hal ini dapat dikategorikan sebagai therapeutic failure juga kenapa kadar obat karena kadar obat di dalam darah itu tidak mencapai rentang terapetik yang diharapkan ini adalah rentang terapetik atau jendela terapetik sama saja sehingga dia tidak bisa membelikan respon yang diharapkan misalkan orangnya tersebut apa namanya mengalami penyakit diabetes berarti dia tidak mampu kalau misalkan kadar gula dar apa kadar obat di dalam darahnya itu tidak berada di dalam rentang terapetik ini tidak berada di dalam rentang terapetik ini maka dia tidak dapat menurunan kadar gula darah yang diharapkan atau kalau misalkan dia orang yang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi maka dia tidak dapat mengontrol tekanan darahnya berada dalam kondisi yang diharapkan seperti itu itu adalah aplikasi dalam ilmu farmakokinetik terutama dalam farmakokinetik klinik seperti itu nah benefit of clinical farmakokinetik manfaat dari dari farmakokinetik klinik yang pertama adalah can determine the right drug dose for each patient in the practical of rational pharmacotherapy especially for drug with a narrow effect and safety limit so that toxicity can be avoided jadi manfaat dari farmakokinetik klinik adalah dalam menentukan dosis supaya apa supaya dia tidak melebihi kadar toxic minimal atau apa namanya KTM dan dia tidak berada di bawah KEM kadar efektif minimal ini adalah kadar yang diharapkan dia tetap berada di dalam apa namanya rentang terapetik atau jendela terapetik atau apa namanya kadar obat apa jendela terapetik lah istilahnya seperti itu nah bagaimana seperti ini ini terutama manfaatnya kalau misalkan apa farmakokinetik ini digunakan untuk obat-obat dengan indeks terapi sempit maksudnya indeks terapi sempit itu bagaimana misalkan tadi kan gambarnya merah ini saya buat kadar obat dengan indeks terapi yang sempit yang gambar ungu ini jadi kalau kadar obat itu dia melebihi KTM KTM ini K T M maka bisa saja ini akan muncul suatu efek samping atau reaksi yang tidak diharapkan atau adverse effect tetapi kalau misalkan kadarnya itu berada di bawah ini juga maka di bawah KTM garis KTM ini kadar efektif minimal maka dia tidak memberikan efek yang diharapkan seperti itu nah makes a significant contribution to pharmaceutical care and patient jadi farmakokinetik clinic itu manfaatnya seperti itu jadi kita bisa menghindari kadar apa namanya kadar efek kadar toksitas yang tidak diharapkan seperti itu nah kemudian kalau kita ngomongin lebih jauh farmakokinetik itu berkontribusi terhadap individualized therapy and beneficial for better treatment jadi farmakokinetik treatment farmakokinetik klinik itu bermanfaat dalam individualisasi terapi pada pasien karena walaupun sama-sama pasien yang mengalami apa namanya pasien yang mengalami hipertensi kondisi yang melatar belakangi pasien mengalami hipertensi itu juga berbeda sekali sehingga akan lebih baik kalau misalkan pasien-pasien tersebut mendapatkan dosis yang individual yang bersifat individual antara satu dengan yang lainnya seperti itu sehingga bisa dengan menggunakan ilmu farmakokinetik ini kita bisa memaksimalkan efektivitas terapi yang diharapkan dari pasien tetapi juga meminimalkan resiko yang dihadapi oleh pasien yang berkaitan dengan kadar obat di dalam darahnya nah ini basic of clinical farmakokinetik dasar-dasar dari farmakokinetik itu kita perlu mempelajari apa saja sih yang pertama tentunya kita perlu mempelajari ilmu dasarnya yaitu farmakokinetik dasar kita perlu mempelajari farmakokinetik dasar kalau kita tidak mempelajari farmakokinetik dasar kita tidak akan bisa apa namanya mempelajari farmakokinetik karena itu menjadi dasarnya dan namanya konsep-konsep dari farmakokinetik dasar baik itu absorpsi distribusi metabolisme dan ekskresi itu adalah dasar untuk pengaplikasian dari ilmu farmakokinetik itu sendiri yang kedua kita perlu mempelajari yang namanya fisiologi manusia apa fisiologi manusia bagaimana apa namanya tubuh manusia itu bekerja bagaimana ekskresi di dalam tubuh manusia bagaimana metabolisme di dalam tubuh manusia kemudian dalam mempelajari farmakokinetik kita juga perlu mempelajari yang namanya kimia analisis karena kita berurusan dengan obat suatu senyawa kimia yang ada yang masuk di dalam tubuh kita sehingga kita perlu mempelajari metode-metode bagaimana menganalisis kadar obat atau menganalisis senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh apa yang ada di dalam darah kita dengan menggunakan alat-alat yang apa namanya dengan menggunakan metode dan alat-alat yang untuk mengukur kadar obat di dalam darah seperti misalkan kita bisa mengukur kadar obat di dalam darah dengan menggunakan HPLC kita menggunakan spektrofotometri dan lain sebagainya selain itu kita juga perlu mempelajari yang namanya ilmu biofarmasetika bagaimana proses absorpsi obat di dalam darah apakah dia diabsopsi dengan sekutan atau dengan intravena dan lain sebagainya selain itu juga kita perlu mempelajari patologi klinik dari apa namanya farmakokinetik sorry farmakokinetik dalam farmakokinetik klinik kita juga perlu mempelajari patologi klinik apa hubungannya antara patologi klinik dengan farmakokinetik misalkan ada seorang pasien yang mengalami gagal ginjal itu sudah-sudah merapakan suatu kondisi patologis gagal ginjal tersebut itu juga akan mempengaruhi proses ekspresi suatu obat yang larut di dalam apa ya yang akan dibuang melalui ginjal dan itu juga orang-orang yang mengalami apa namanya mengalami kondisi patologis pada lambungnya itu juga akan berpengaruh terhadap proses absorpsinya dan lain sebagainya jadi proses patologi yang dialami oleh pasien itu juga bisa berpengaruh terhadap farmakokinetik suatu obat yang terakhir kita juga perlu mempelajari interaksi obat yang terjadi obat kita kalau misalnya ada pasien menggunakan obat A dan obat B dengan beberapa obat sekaligus dengan beberapa obat sekaligus maka mungkin saja bisa menimbulkan suatu interaksi antara obat A dan obat B sehingga kalau ada interaksi antara obat A dan obat B bisa saja itu akan mempengaruhi proses atau profil farmakokinetik dari obat yang lainnya yang digunakan secara bersama-sama next farmakokinetik and farmakokinetik dinamik the pages of the drug from administration to effect is long and varied including variation of the drug levels jadi jalur yang dialami oleh obat dari obat itu kita konsumsi kita minum sampai dengan itu menimbulkan efek itu bisa memiliki rute yang panjang sekali dan juga akan berpengaruh apa namanya akan akan berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darah seperti itu variation in and drug levels depend on jadi variasi dari kadar obat di dalam darah itu bisa tergantung pada beberapa hal pertama adalah sifat fisikokimia dari obat tersebut apakah obat tersebut bersifat taruh dalam air atau dalam lemak atau obat tersebut memiliki sifat yang bagaimana kemudian dosis dosis itu juga akan berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darah semakin semakin tinggi kadar obat jadi yang digunakan maka juga akan semakin tinggi kadar obat di dalam darah selain itu juga apa namanya frekuensi obat digunakan itu juga akan berpengaruh semakin pendek interval penggunaan obat itu juga akan meningkatkan kadar obat di dalam darah karena adanya penumpukan atau akumulasi kadar obat satu dengan yang lainnya misalkan obat yang digunakan satu kali sehari dibandingkan dengan obat yang digunakan tiga kali sehari itu juga memiliki profil yang berbeda seperti itu kemudian rute pemberian itu juga akan berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darah misalkan obat yang digunakan secara peroral dibandingkan dengan obat yang digunakan secara injeksi itu juga memberikan profil kadar obat di dalam darah yang berbeda misalkan obat digunakan secara intravena dia akan cepat mencapai kadar puncak tetapi cepat juga dia untuk di eliminasi dari dalam tubuh tetapi kalau obat yang digunakan secara peroral itu dia cukup lama untuk mencapai kadar tunak atau mencapai kadar steady state yang diharapkan tetapi dia juga cukup lama untuk dieliminasi dari dalam tubuh seperti itu kemudian quality of subject kemudian maksudnya quality of subject itu orang-orang yang menggunakan obat tersebut karena akan berbeda kadar obat di dalam darah antara orang yang berusia 15 tahun dibandingkan dengan usia 50 tahun atau bahkan bayi yang berusia 1 bulan itu akan memiliki profil farmakokinetic yang berbeda selain itu subject or individual quality is influenced by internal factor and external factor jadi orang-orang yang menggunakan obat itu juga apa namanya mempengaruhi obat melalui dua faktor yaitu faktor internal maupun faktor eksternal seperti itu oke nah ini adalah farmakokinetic nya untuk aktivitas toksisitas itu di pengaruh farmakokinetic dan farmakodinamik nya itu misalkan regimen dosis akan mempengaruhi misalkan toksisitas kemudian general terapetik farmakokinetic dan lain sebagainya itu akan berpengaruh terhadap regimen dosis yang pada akhirnya dari regimen dosis itu akan berpengaruh terhadap obat obat di dalam darah nah misalkan aktivitas farmakokinetic itu akan mempengaruhi regimen dosis seperti misalkan jendera terapetik kalau misalkan jendera terapetiknya itu relatif sempit maka dosis yang digunakan itu juga akan semakin kecil kemudian efek sampingnya oksisitasnya kemudian konsentrasi respon relationship itu juga akan berbeda kemudian yang mempengaruhi regimen dosis berikutnya adalah farmakokinetic kalau obat itu absorpsinya itu relatif rendah di dalam saluran pencernaan bisa jadi maka regimen dosis yang digunakan itu bisa kita tingkatkan untuk mencapai kadar absorpsi yang diharapkan seperti itu kemudian kalau obat yang absorpsinya baik di dalam tubuh bisa saja regimen dosis itu dikecilkan dan sebagainya kemudian distribusi obat juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis misalkan obat itu terabsorpsi di dalam lemak atau lebih banyak terabsorpsi di dalam lemak atau banyak terabsorpsi di dalam darah itu juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis kemudian proses metabolismenya dan proses ekskresinya juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis kemudian faktor klinis seperti contohnya misalkan kondisi pasien Atau kondisi pasien dan manajemen terapi Itu juga akan berpengaruh terhadap regimen terapi yang digunakan Misalkan usia pasien, berat badan pasien, kondisi yang akan diterapi pada pasien tersebut Kemudian ada tidaknya penyakit yang dialami oleh pasien Itu juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis yang digunakan Kemudian manajemen terapi, terapi obat yang digunakan itu apa Kemudian kenyamanan regimen, apakah dia digunakan 1 kali sehari, 2 kali sehari 3 kali sehari, 5 kali sehari, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan lain sebagainya Kemudian juga mengenai kepatuhan pasien itu juga akan berpengaruh terhadap regimen obat yang akan digunakan Kalau misalkan ada pasiennya relatif, kepatuhannya rendah Maka sebaiknya kita menggunakan regimen-regimen dosis yang simple Sehingga dia bisa meningkatkan kepatuhan pasien tersebut Dan regimen dosis terakhir, regimen dosis terapi terakhir itu juga dipengaruhi oleh faktor lainnya Seperti misalkan kroto pemberian, bentuk sediaan, toleransi, kemudian farmakogenetik atau indiosynkratik Kemudian dipengaruhi oleh interaksi obat dan juga yang terakhir juga dipengaruhi oleh biaya Jadi faktor-faktor tersebut itu juga berpengaruh terhadap kondisi pasien yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis yang digunakan oleh pasien Yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap adar obat yang ada di dalam darah pasien Yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap efektivitas terapi Jadi farmakogenetik itu adalah dua hal yang berbeda Jadi kalau farmakogenetik itu berpengaruh terhadap ukuran dosis dan rute pemberian Yang akhirnya akan berpengaruh terhadap efektivitas Sedangkan farmakogenetik itu adalah relate to change in the blood level of the drug and its level of site of action Jadi dia akan berpengaruh terhadap tempat kerjanya atau reseptornya seperti itu Since the level of the drug and its site of action cannot be measured Farmakogenetik praktically relates to change of blood level of the drug effect that occurs Jadi kalau misalkan farmakogenetik itu kan kita tidak bisa atau akan kesulitan untuk mengukur Berapa banyak sih obat yang berikatan pada reseptornya Sehingga farmakogenetik itu secara praktisnya itu juga berhubungan dengan kadar obat di dalam darah Yang akhirnya akan menimbulkan yang berefek pada efek yang dihasilkan dari obat tersebut Nah, what's the variation that may arise during the ADME process Known based on profile of drug level of the birth of all the time The pharmacological effect of the drug can be predict more easily and accurately Jadi, berdasarkan proses ADMA tersebut Ya, kadar obat di dalam darah seiring berjalanan waktu Itu juga bisa digunakan untuk memprediksi Ya, untuk memprediksi efek farmakologis secara lebih mudah dan juga secara akurat seperti itu Jadi, kalau misalkan ada obat yang digunakan oleh pasien Kita bisa memprediksi, oh pada jam kesekian Kadar obat dalam sekian Pada kadar obatnya ada sekian nanogram atau sekian pikogram atau dan lain sebagainya Sehingga kita bisa memprediksi efeknya kira-kira akan habis pada jam keberapa Seperti itu Sehingga dengan menggunakan profil pharmacokinetic tersebut Kita bisa, apa istilahnya, bisa menggunakan profil pharmacokinetic tersebut Untuk memberikan Apa ya istilahnya Memberikan obat berikutnya Mengatur regimen dosisnya Atau bisa juga kita gunakan untuk switching dari obat Yang digunakan secara intravena Kita ganti dengan obat dalam bentuk oral Itu bagaimana konsepnya itu bisa kita gunakan dengan konsep-konsep pharmacokinetic Seperti itu Sehingga, kalau misalkan ada pasien yang mau pulang Dengan setelah lepas infus Maka bagaimana cara mengatur regimen kadar obat di dalam darah Supaya tetap seperti infus Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan konsep pharmacokinetic Seperti itu Monitoring of the drug level in patient blood during the pharmacotherapy process Is very important for the success therapy at the same time Reduxing the unwanted effect Jadi, monitoring kadar obat di dalam darah Itu menjadi sangat krusial Atau menjadi sangat penting Untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas dari terapi Karena kita harapkan kadar obat itu berada dalam jendela terapetik Terapetik yang kita harapkan Tetapi, pada keadaan yang sama Dengan yang namanya TDM atau terapetik drug monitoring Itu kita mencegah supaya kadar obat tersebut Tidak melebihi kadar toksik minimal Atau tidak melebihi kadar toksik minimal Sehingga dia tidak menimbulkan efek-efek yang tidak kita harapkan Sehingga kalau misalkan ada kadernya itu berada di atas kadar toksik minimal Maka, itu juga akan menjadi suatu masalah yang tidak kita harapkan Karena itu mesti akan menambah Apa istilahnya beban Baik itu pada pasien maupun pada proses perawatan pasien Karena Mesti kita juga harus mengatasi efek-efek yang diharapkan Dari kadar obat yang berada di atas kadar Apa namanya? Kadar toksik minimal seperti itu Nah, selain efek yang diharapkan Selain dari kadar toksik minimal Itu juga kadar yang berada di bawah kadar efektif minimal Nah, kalau obat yang berada di dalam kadar efektif minimal Maka, dia tidak bisa menimbulkan efek farmakologi yang kita inginkan Misalkan orang yang mengalami diabetes Kalau misalkan kadar obat di dalam darah itu berada di bawah Apa namanya? Kadar efektif minimal Maka, itu bisa saja dia mengakibatkan efek berupa Berupa Nah, ini adalah konsep dari Example of variability Plasma drug concentration Among subject given by same drug dose Jadi, ini obat di dalam darah Dengan beberapa subjek penelitif Dengan beberapa orang yang menggunakan Dekat dosis yang sama Itu dia bisa memiliki Apa namanya Rentang yang berbeda Seperti itu Yang paling rendah Misalkan itu dia bisa di 5 5 miligram Apa? 5 miligram ya 5 mikrogram per mili Atau bisa Berada di antara Kadar Apa? Bisa berada di 30 Nah, dengan rentang yang berbeda ini Itu bisa dicari rata-rata dosisnya Apa? Kadar obat di dalam plasmanya itu berapa banyak Seperti itu Nah, ini yang bisa digunakan sebagai acuan dalam Pendosisan suatu Nah, ini adalah obat-obatan yang penting sekali Kita lakukan terapetik drug monitoring Dengan memantau kadar obat di dalam darah Tetapi kalau di Indonesia sendiri Untuk terapetik drug monitoring itu Masih belum banyak dilakukan Mungkin hanya dilakukan di rumah sakit-rumah sakit yang besar Rumah sakit pendidikan yang besar Dan rumah sakit-rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni Seperti itu Karena tadi di awal kan kita berkait Ngomongin farmakogenetik kan juga berkaitan dengan Dengan, apa namanya Kimia klinik ya Apa sorry Bukan kimia klinik Kimia analisis seperti itu Nah, dan biasanya Kalau di rumah sakit-rumah sakit yang sudah berjalan Farmasi klinisnya Untuk melakukan terapetik drug monitoring itu Kalau tidak memiliki alat yang memadai Untuk melakukan terapetik drug monitoring Itu bisa dilakukan dengan Memanfaatkan kondisi-kondisi klinis yang dialami oleh pasien Itu bisa kita lakukan juga Untuk Apa namanya Untuk apa ya Untuk melakukan terapetik drug monitoring Yang kaitannya dalam farmakogenetik Sebagai contoh Misalkan Sebagai contoh ya Misalkan kalau ada seseorang mendapatkan venobarbital Nah, ini adalah suatu obat yang digunakan sebagai Sedatif maupun hipnotik Nah, dengan kadar Range-nya di dalam plasma Itu antara 15 sampai dengan 40 Miligram per liter Nah, bagaimana Pemanfaatan kadar Apa namanya Pemanfaatan Farmakogenetik Untuk Untuk ini Nah, kita bisa melihat Kalau misalkan ada alatnya Kita bisa melihat Untuk venobarbital sendiri Kita masukkan ke dalam alat Kemudian kita lihat Berapa kadar Si venobarbital tersebut Di dalam darah Apakah masih berada Di dalam rentang terapetik Yang diharapkan ini Atau dia Berada di luar Rentang terapetik Yang diharapkan seperti ini Tetapi Kalau misalkan Tidak ada alat-alat Yang mumpuni Tapi kita ingin Melakukan terapetik Drunk monitoring Kita bisa melihat Apa namanya Durasi tidur Durasi tidur Dari seorang pasien tersebut Apakah durasinya Itu semakin panjang Atau tidak Kalau misalkan Durasinya Terlalu panjang Atau semakin panjang Bisa jadi Kadar obat Di dalam darahnya Itu lebih dari 40 miligram Per liter ini Sehingga Kita bisa melakukan Penyesuaian dosis Penyesuaian dosis Seperti apa Kita bisa Melakukan penurunan Dosisnya tersebut Untuk pasien yang Mendapatkan Venobarbital tersebut Nah Jadi kalau misalkan Durasinya semakin panjang Maka Kita bisa melakukan Bisa jadi Hal ini terjadi Karena kadar obat Di dalam darahnya Lebih dari 40 miligram Per liter Sehingga kita Kalau misalkan durasinya Terlalu panjang Maka kita bisa turunkan Dosis venobarbitalnya Kemudian Yang berikutnya Contohnya adalah Digoxin Digoxin itu Kadarnya Antara 0,5 Sampai dengan 0,2 Nanogram Per mililiter Kalau misalkan Di dalam rumah sakit Itu memiliki Alat untuk melakukan TDM Kita bisa melakukannya Dengan alat tersebut Kita masukkan Alatnya Plasmanya Ke dalam alat Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga kita bisa Ketahuan Oh kadarnya ini Berada dalam Beruntungan berapa Apakah 0,5 Sampai dengan 2,0 Atau bagaimana Tetapi Kalau misalkan Kadar Kita tidak memiliki Alat Untuk melakukan TDM Kita bisa melakukan TDM itu Berdasarkan Kondisi klinis Pada pasien tersebut Kita lihat Kondisinya Apakah ada Apa namanya Adanya Gangguan fungsi Jantungnya Irama jantungnya Atau bagaimana Kalau misalkan Ternyata ada Gangguan pada Irama jantungnya Bisa jadi Kadar Apa namanya Digoxinnya itu Dia berada Lebih dari 2,0 Miligram Sehingga kita bisa Melakukan penyesuaian Dosis lagi Atau Kalau misalkan Pasien yang menggunakan Digoxin itu Masih Tidak menimbulkan Efek yang diharapan Dari penggunaan Digoxin Bisa saja Kadar obat di dalam Darahnya itu Kurang dari 0,5 Nanogram Per Mililiter Sehingga kita bisa Meningkatkan Dosisnya Itu adalah Farmakogenetik Dan Farmakogenetik Dari obat-obat Dengan Indeks terapi Sempit Ini adalah Obat-obat Yang memiliki Indeks terapi Sempit Sehingga Kalau misalkan Meleset Kadarnya Di dalam darah Itu dia Bisa menimbulkan Efek toksisitas Kalau kadarnya Tinggi Atau dia Memiliki Subterapetik Atau dia Tidak memiliki Efek yang Diharapkan Kalau kadarnya Berada di bawah Kadar rentang Terapetik yang Diharapkan Ini proses For reaching Dosis decision With a therapeutic Drug monitoring Ini adalah proses Yang kita Lakukan Untuk mencapai Keputusan dosis Yang kita harapkan Dengan menggunakan Terapetic Drug monitoring Yang pertama Diagnosis Ditegakkan oleh Dokter Kemudian Dokter memilih Obat yang digunakan Dosis schedule Is designed To reach Target plasma Jadi Dokter yang Menetapkan Proses Dokter yang Menetapkan Kita mau Menggunakan Dosis ini Nah Setelah Obat itu Digunakan Kita melihat Pasien tersebut Kondisi klinis Pasien Pasien assessment Are performed Jadi kita melakukan Assessment Terhadap kondisi Pasien tersebut Dan juga Kita melakukan Drug Apa namanya Drug concentration Are determined Kita menentukan Kadar obat Di dalam Darah plasma Tetapi Yang ini Biasanya Tidak Selalu dilakukan Karena Keterbatasan alat Terutama di Indonesia Seperti itu Jadi Kita bisa Menyadakan Tersebut Nah Dengan melakukan Assessment Pasien tersebut Kita melihat Pharmacokinetic Model is Applied and Clinical Adjustment Issues Nah ini adalah Langkah kita Apa Yang bisa kita Lakukan sebagai Seorang Farmasi Kita bisa Melihat Apakah Dengan Dengan menggunakan Model Model Pharmacokinetic Kita bisa Melihat Apakah Kadar obat Di dalam Pasien ini Sudah sesuai Atau belum Nah Kalau misalkan Tidak Sesuai Maka Kita perlu Melakukan Apa namanya Adjustment Dengan Berkoordinasi Oleh DPJP Atau dokter Penanggung jawab Pasien Untuk Melakukan Penyesuaian Regimen Obat tersebut If dosage Adjustment Is necessary Jadi Kalau misalkan Responnya itu Masih belum adekuat Atau belum Mumpuni Maka Sebaiknya Kita Berkoordinasi Dengan dokter Untuk Menaikkan Dosisnya Tetapi Kalau Misalkan Dosisnya Terlalu Berlebihan Maka Kita juga Bisa Berkoordinasi Dengan dokter Untuk Menurunkan Dosis Dari Obat Yang digunakan Oleh Pasien Nah Ini The Pharmacognetic Process Of the Drug Is sometimes Insulated By Pharmacodynamic Process When a Drug Is Undergoing The Atme Process And Part In Its Action The Drug Action Can Be Traum Affect The RDMA Process Of The Drug Those Changing RDMA Process In The Drug Example The Drug Affect Gastrointestinal Function Heart Rate And Systemic Blood Flow The Pharmacognetic Prophal Of The Drug Is Actually The End Of Result After The Weight In The Body And Affected By Change Caused By Drug It Self Faktor-faktor yang mempengaruhi obat itu ada yang pertama adalah bentuk sediaan obat, kemudian bioefabilitasnya, kemudian kiralitas dari penggunaan obat. 56% obat yang digunakan itu memiliki bentuk kiral. Dan dalam 88%-nya itu membentuk, apa namanya, membentuk, mempunyai bentuk rasemik, seperti itu. Memiliki dua enantiomer dengan, apa namanya, rasio 1 bandung 1. Nah, kalau suatu obat itu memiliki struktur, although the chemical structure is the same, pharmacognetic and pharmacognetic and pharmacognetic and pharmacognetic are different. Kalau ada bentuk, apa namanya, bentuk obat yang memiliki struktur kimia berbeda, bisa saja dia memiliki profil pharmacognetic yang berbeda. Sebagai contoh adalah natrium diklovenak dibandingkan dengan kalium diklovenak. Itu dia juga memiliki profil pharmacognetic, pharmacognetic, dan toksitas yang berbeda. Nah, rasemat itu adalah, dasarnya dia adalah memiliki dua bentuk obat yang berbeda, atau dua enantiomer. Karena mereka memiliki sifat biologi yang berbeda, bahkan, kadang, ada kalanya, dia memiliki, apa namanya, dapat menjadi suatu masalah, seperti itu. Nah, kemudian, faktor causing pharmacognetic and pharmacognetic variability. Jadi, ada beberapa faktor-faktor yang dia akan berpengaruh terhadap pharmacognetic dan pharmacognetic, yang akan mempengaruhi efektivitas dari suatu obat. Nah, faktor yang akan berpengaruh terhadap kondisi pasien tersebut, yang akan berpengaruh terhadap kondisi pengobatan pasien, yang pertama adalah usia. Kemudian ada jenis kelamin, kemudian kondisi kehamilan, ethnicity, genetik, kemudian pathologic condition, polimorfisme, obesitas, kemudian interaksi obat, kemudian, kapan penggunaan obat tersebut, atau yang biasa disebut juga kronoterapi, kapan penggunaan obat tersebut ini biasanya disebut sebagai kronoterapi. Kronoterapi Kapan obat itu digunakan? Apa obat itu harus digunakan pada pagi hari, pada siang hari, atau pada malam hari, dan lain sebagainya. Itu disebut juga sebagai kronoterapi. Kita masuk yang pertama, farmakokinetic, it influences the body in the drug. Jadi, farmakokinetic itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh dari tubuh terhadap kadar obat di dalam daerah, seperti itu. If the state of body changes, the ADMA profile will be changed. Jika kondisi tubuh itu berubah, maka profil ADMA obat tersebut juga akan berubah. Tadar obatnya juga akan berubah. Sebagai contoh yang sederhana adalah, kalau ada seseorang yang mengalami gagal ginjal, itu kan proses pembuangan obat dari dalam tubuh itu akan berubah. Karena ginjal tidak bisa membuang kelebihan obat yang ada di dalam tubuhnya itu secara sempurna dibandingkan dengan orang atau populasi pada umumnya. Kalau ada perubahan kadar obat yang digunakan oleh orang-orang yang mengalami gaguhan fungsi ginjal, bisa saja dia akan berpengaruh terhadap proses ADMA-nya. Sehingga kadar obat di dalam darah itu menjadi lebih panjang, sehingga kalau kadar obat di dalam darahnya menjadi lebih panjang, maka kita bisa menentuk, bisa menyesuaikan dengan menurunkan frekuensi penggunaan obat, atau kita bisa menurunkan, Apa istilahnya? Menurunkan frekuensi penggunaannya. The change in ADMA profile will lead to change in the level of the drug, and side action and effect of the drug. Change in the drug profile requires adjustment to the dosage regimen. Jadi, kalau seperti tadi orang yang mengalami gaguhan fungsi ginjal, bisa saja waktu obat di dalam darah itu menjadi lebih panjang, sehingga kalau digunakan dengan frekuensi yang sama, takutnya dia akan mengalami penumpukan di dalam darah, sehingga pada akhirnya dia akan mengalami gejala toksisitas. Sehingga kalau pada kondisi-kondisi tersebut, maka kita perlu melakukan penyesuaian dosis atau adjustment dose. Yang pertama, usia. There is a difference in a drug disposition in neonates, pediatric, and elderly, whereas under normal or pathological condition. Nah, jadi ada disposisi obat, itu akan sangat berbeda sekali pada neonatus, atau pada bayi, pada anak-anak, maupun pada orang tua. Itu sudah berbeda sekali. Walaupun pada kondisi yang normal, atau pada kondisi patologis ini juga akan sangat berpengaruh sekali. Misalkan, sama-sama normal, orang yang menggunakan, sama-sama orang yang normal, misalkan pada anak-anak normal, tanpa adanya kondisi patologis, dan juga orang yang usia 70 tahun, tanpa adanya kondisi patologis, itu juga akan berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darahnya. Seperti itu. Nah, it's necessary to adjust dosis regimen for each group, so that the patient feels the positive effect of the drug. Jadi, dengan adanya disposisi obat yang berbeda antara beberapa kelompok usia, kita penting sekali untuk menyesuaikan kadar obat di dalam darahnya seperti itu. Dalam pengembangan obat yang baru, Jadi, dalam pengembangan obat yang baru, itu hanya berpatokan pada orang-orang dewasa sehat, pada kondisi orang dewasa sehat. Sehingga, pada anak-anak, pada orang tua, itu juga sebaiknya dalam penentuan regimen dosis, itu juga perlu dilibatkan dalam penentuan regimen dosis, atau dalam penentuan regimen dosis tersebut. Tetapi, kelompok-kelompok tersebut itu secara etis, itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai subjek penelitian. Sehingga kita perlu mengembangkan suatu metode, atau mengembangkan suatu model dalam penentuan regimen dosis untuk obat-obat yang baru. Kemudian, Ada yang berbeda dalam penentuan regimen dosis tersebut, dalam penentuan regimen dosis tersebut. Tidak perlu mengembangkan suatu regimen dosis tersebut, untuk penentuan regimen dosis tersebut. Oh, ini masih sama ternyata. Nah, berikutnya adalah jenis kelamin, atau gender. Men dan wanita berbeda dalam fungsi fisiologis, biochemistry and a drug response. Jadi, jenis kelamin itu juga mempengaruhi proses fisiologis, kemudian mempengaruhi biochemistry yang ada di dalam tubuh, dan juga respon terhadap suatu obat. Itu juga akan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Wanita secara umum itu memerlukan dosis yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan yang relatif lebih sensitif dengan laki-laki. Dan wanita itu secara relatif lebih sensitif terhadap efek samping dari suatu obat. Nah, dosis regulation is needed in women. Pregnancy can affect drug disposition, so addition to considering the accuracy of the indication, so it is necessary to be careful in dosing. Jadi, setelah itu juga pada wanita, wanita kan juga misalnya mengalami proses kehamilan, yang mengalami proses kehamilan. Proses kehamilan itu juga akan berpengaruh terhadap proses ADMA, atau proses ADMA atau proses disposisi obat. Sehingga, it's addition to consideration of accuracy of indication. Jadi, penting sekali untuk mempertimbangkan akurasi dari indikasi tersebut, dan juga dalam pendosisan. Karena yang dipertimbangkan juga tidak hanya ibunya, tetapi juga dalam janin yang dikandung oleh ibunya tersebut. Drust can cross a placenta and enter vental body, which still vulnerable to drug exposure. Jadi, orang-orang pada ibu hamil yang mengkonsumsi suatu obat, obat tersebut juga bisa menembus placenta. Dan akhirnya akan mempengaruhi bayi yang dikandung oleh ibu tersebut. Karena bayi tersebut sangat rentan sekali terhadap yang namanya paparan suatu obat seperti itu. Nah, berikutnya adalah farmakogenetik. Farmakogenetik. Genetic polymorphism in patients are a black box of medicine. Jadi, masih merupakan suatu kotak hitam yang belum tergali bagaimana profil polymorphisme terhadap suatu obat seperti itu. Patient needed to classify into extensive, moderate, or slow metabolizer for appropriate dosing patients. Jadi, pasien itu juga, apa ya istilahnya, dapat diklasifikasikan menjadi extensive, moderate, atau slow metabolizer dari suatu obat. Yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap pendosisan suatu obat. Kalau kalian pernah mendengar suatu kelompok masyarakat atau suatu kelompok etnis tertentu, misalkan ada yang dikategorikan sebagai extensive metabolizer atau pemetabolisme cepat atau pemetabolisme lambat. Nah, kalau pada orang-orang dengan pemetabolisme cepat, maka suatu obat itu akan cepat di metabolisme. Akan cepat di metabolisme sehingga untuk kelompok-kelompok tersebut itu memerlukan, apa ya istilahnya, memerlukan dosis obat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki, apa yang dikategorikan sebagai pemetabolisme lambat seperti itu. Selain itu juga, apa namanya, therapeutic failure can be encountered due to ignorance of the patient geno-phenotype, so the therapeutic dosing often result in sub-therapeutic level or effect in certain subjects. Generally, therapeutic dose of the co-passion subjects, so they are not appropriate for subjects in different race. Jadi, secara umum untuk pengembangan obat-obat yang digunakan itu berasal dari subjek-subjek orang-orang kaukasian atau orang-orang Eropa. Sehingga dalam pengembangan bisa saja orang-orang dari Asia, orang-orang dari Timur Tengah, orang-orang keturunan dari Afro-Amerika, orang-orang kulit hitam dan sebagainya, itu memiliki respon yang berbeda dari suatu obat-obatan yang digunakan seperti itu. Menimbulkan efek yang berbeda. Efek yang berbeda itu juga akan dipengaruhi oleh etnisitas seperti itu. Obesity. Nah, obesity is an excessive increases body weight. The increase in body weight can affect of the dose drug. Jadi, orang-orang yang memiliki berat badan berlebih itu juga akan mempengaruhi obat-obat yang digunakan. Sebagai contoh, kalau obat-obat yang bersifat hidrofilik are distributed very little into adipose tissue and cause the volume distribution remain and change so that no loading dose is needed to reach steady state level. Jadi, kalau obat-obat yang bersifat hidrofil, dia akan sangat kecil distribusinya ke dalam jaringan adiposa atau ke dalam jaringan lemak. Karena dia nggak akan bisa masuk ke dalam jaringan lemak. Sehingga dia akan berada di dalam pembuluh darah. Lebih banyak berada di dalam pembuluh darah. Seperti itu. Seperti itu. Sehingga dia, dan obat di dalam darahnya itu menjadi relatif lebih tinggi. Sehingga dia tidak memerlukan namanya loading dose untuk mencapai kadar tunak atau kadar steady state. Seperti itu. Nah, sebaliknya kalau ada obat-obat yang bersifat lipofilik, 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 ya ini, is very widely distributed in adipose tissue. Jadi, obat-obat yang bersifat lipofil atau dia larut dalam lemak, dia akan terdistribusi lebih banyak pada jaringan lemak pada orang-orang yang obesitas. Sehingga kadarnya di dalam darah itu menjadi lebih kecil. Sehingga, kalau ada orang-orang dengan obesitas dan dia mendapatkan obat-obat yang bersifat lipofil, maka dia perlu, apa namanya, adjustment dose. Perlu mendapatkan dosis yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang umumnya. untuk mencapai kadar tunak atau steady state ini, kadar tunak di dalam darah ini. Seperti itu. Jadi, orang-orang yang bersifat, apa, orang-orang yang lipofil, apa, sorry, orang-orang lipofil, sorry. Orang-orang yang obesitas, kalau mendapatkan obat-obat yang bersifat lipofil, dia memerlukan dosis yang relatif lebih tinggi. Karena obat yang pertama yang digunakan tadi lebih banyak terdistribusi atau termasuk ke dalam jaringan lemak dibandingkan dengan obat yang berada di dalam pembuluh darah. Seperti itu. Jadi, orang-orang yang mengalami obesitas, selain dia mengalami peningkatan berat badan, itu juga ada yang namanya proses fisiologis yang berubah. Seperti peningkatan aliran darah ke liver dan juga kepada limpa, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap jumlah obat yang akan dimetabolisme oleh liver. Seperti itu. Kemudian, dengan adanya peningkatan the number of liver cells, result is decrease drug clearance. Dan kemudian juga obat-obat yang mengalami metabolisme fase 1, dia akan, aktivitasnya dia akan berkurang. Tetapi kalau untuk yang fase 2, seperti glucuronidasi, sulfatasi, dia akan meningkat metabolismenya seperti itu. Kemudian, gastrointestinal disease. Drug use orally are influenced by physiological system of the gastrointestinal tract. Gastrointestinal system play an important role in determining how quickly and how much the drug enter body. Jadi seperti ini. Adanya masalah pada gastrointestinal, itu juga akan berpengaruh terhadap berapa banyak dan berapa cepat obat yang akan diserap oleh tubuh. Saya ambil contoh adalah dua penyakit, misalkan. Misalkan, kalau ada orang yang mengalami konstipasi. Orang yang mengalami konstipasi, obat itu akan berada di dalam saluran pencernaan lebih lama dibandingkan dengan kondisi biasanya. Kalau obat berada di dalam saluran pencernaan lebih lama, maka hal ini akan berakibat obat itu semakin banyak diserap oleh saluran pencernaan. Semakin banyak obat itu akan diserap oleh saluran pencernaan. Sehingga bisa saja hal itu mengakibatkan kadar obat di dalam darah menjadi lebih tinggi. Karena dia menjadi lebih lambat di saluran pencernaan, tapi jumlahnya yang diserap menjadi lebih banyak. Sehingga yang masuk ke dalam darah menjadi lebih banyak. Berikutnya, yang kedua adalah penyakit yang berikutnya adalah misalkan orang yang mengalami diari. Kalau orang yang mengalami diari, obat berada di dalam saluran pencernaan itu relatif lebih singkat. Lebih singkat. Sehingga kadar obat yang diserap oleh saluran pencernaan itu menjadi lebih sedikit. Sehingga bisa jadi kadar obat yang ada di dalam darah itu menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Nah, physiological factors that have a role in drug disposition include pH. Kemudian pH gastric. Kemudian pancreatic and intestinal secretion. Gastric emptying. Enzyme activity and blood flow into portal vein. Which effective drug viability. Jadi, selain dari penyakit-penyakit tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses absorpsi obat. Misalkan adalah pH lambung. Ya, pH lambung itu juga akan berpengaruh terhadap akan berpengaruh terhadap berapa banyak obat yang diserap oleh oleh apa namanya? Oleh lambung. Sebagai contoh, misalkan obat-obat golongan PPI atau proton pami inhibitor. Proton pami inhibitor, dia akan diserap secara maksimal kalau berada dalam pH asam. Sehingga, kalau misalkan pH lambung tadi itu dibuat bahasa terlebih dahulu dengan penggunaan antasida, dengan penggunaan antasida, pH lambung akan meningkat. Menjadi, misalkan karena pH-nya 1, dia bisa meningkat menjadi 3, 4, dan seterusnya. Sehingga, kalau berikutnya setelah kita menggunakan antasida baru kita mengkonsumsi apa namanya, mengkonsumsi proton pump inhibitor, maka yang terjadi adalah penurunan absorpsi PPI. Penurunan absorpsi PPI. Seperti itu. Itu adalah contoh faktor fisiologis yang berpengaruh terhadap absorpsi obat. Berikutnya adalah cardiovascular disease. The circulatory system plays a central role in drug disposition. Jadi yang namanya sistem kardiofaskular atau sistem sirkulasi itu berpengaruh terhadap disposisi obat. Nah, perubahan terhadap kardiofaskular system itu dapat mengganggu sistem RDMA. Dan pada akhirnya akan mengganggu pharmacokinetiknya. Which in turn alter the level of the drug in the blood and its side of action. Nah, sebagai contoh, heart failure disease in adult health or elderly. The slowing blood flow and intestinal motility will delay the drug from entering circulatory system, resulting delay the drug picking in the blood. Jadi, kalau misalkan sirkulasinya itu tertunda atau terhambat, maka yang terjadi adalah tertundanya obat itu sampai ke tempat aksi. Atau tertundanya obat itu dihentarkan untuk sampai ke tempat aksi. Sehingga pada akhirnya juga akan menunda puncak dari obat puncak dari kadar obat tersebut di dalam darah. Sehingga, kalau kardiofaskular itu juga semakin dipercepat, itu juga akan, sebaliknya, akan mempercepat proses obat masuk ke dalam darah. dan pada akhirnya juga akan mempercepat waktu puncak obat berada di dalam darah. Seperti itu. Nah, although liver or kidney function is normal, the slowing of a blood circulation will slow the formation of active metabolit or elimination of drug in the both organ. Jadi, kalau adanya penurunan atau perlambatan dari sirkulasi obat yang ada di dalam ginjal atau liver, itu juga akan memperlambat pembentukan dari metabolit yang metabolit dari suatu obat. Atau memperlambat eliminasi dari obat tersebut baik dari liver maupun dari ginjal, seperti itu. Nah, dosing needs to adjust to avoid therapeutic failure. Jadi, kalau misalkan ada masalah pada liver atau masalah pada liver atau ginjal, maka ada baiknya kita melakukan penyesuaian dosis. Untuk apa? untuk menghindari therapeutic failure. Therapeutic failure yang seperti apa? Baik itu kadernya terlalu rendah, kader obatnya itu terlalu rendah, atau kadernya malah terlalu tinggi di dalam darah. Nah, kita perlu menyesuaikan kalau misalkan ada masalah-masalah pada liver atau pada ginjal, seperti ini. Change in the blood flow, velocity, may have solid information of toxic metabolit. Jadi, kalau misalkan ada perubahan velocitas atau percepatan dari suatu suatu aliran darah, itu juga bisa mempengaruhi metabolit toksisitasnya. Nah, liver disease. Liver disease can cause by infectious, xenobiotic, alcohol, circulatory disorder, dan lain sebagainya, and autoimmune inflammation. Change in liver function will cause change in profile of the drug level in the blood and its side of action to alter the effect. Nah, kalau ada perubahan terhadap fungsi liver, itu juga akan berpengaruh terhadap profil kadar obat di dalam darahnya. Sehingga pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap obat yang sampai kepada tempat aksinya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap efek yang dihasilkan. Kalau misalkan ada suatu prodrag atau suatu prodrag yang digunakan dengan adanya penurunan fungsi liver, itu akan menurunkan metabolismenya sehingga prodrag tersebut tidak, apa, bukan tidak akan ya, tapi, kadarnya atau obat yang aktifnya itu menjadi lebih sedikit. Kalau obat aktifnya itu menjadi lebih sedikit akan berpengaruh terhadap efek yang dihasilkan seperti itu. Itu kalau prodrag. Nah, tetapi kalau drug, kalau drug yang digunakan, drug that is used in decreased liver function will increase the effect because of the decrease of metabolism that changed drug into metabolitnya. Sehingga, kalau ada obat yang dalam bentuk drug yang digunakan, bukan prodrag, yang digunakan, dengan adanya penurunan fungsi liver, itu akan meningkatkan efeknya. Sehingga, harus hati-hati, kalau misalkan obat yang dalam bentuk drug digunakan, pada pasien dengan fungsi, gangguan fungsi liver seperti itu. Nah, liver disorder will interfere with a citochrome P450 enzyme yang akan berpengaruh terhadap induksi dan inhibisi dari suatu obat yang menjadi substrat dari obat yang digunakan dan akan berpengaruh terhadap interaksi, apa, and effect the interaction that occurs. Jadi akan berpengaruh terhadap interaksi yang dihasilkan. Nah, renal disease, atau penyakit ginjal, penyakit ginjal, itu, the pharmacokinetic of dialysis is also studied to address overdoses or poisoning. Jadi, pharmacokinetic pada renal pada penyakit ginjal itu juga dipelajari hal itu karena berkaitan dengan overdose or poisoning atau gejala keracunan seperti itu. Nah, decreased kidney function will result in accumulation of the drug in body as the kidney failed to perform their function. Jadi, kalau ada seseorang yang mengalami penurunan fungsi ginjal, kalau ada seseorang yang mengalami penurunan fungsi ginjal, maka obat itu akan menumpuk di dalam tubuh. Sehingga kalau terjadi penumpukan yang secara terus-menerus maka hal ini dapat mengakibatkan keracunan seperti itu. Sehingga orang dengan penurunan fungsi ginjal itu ada baiknya dia melakukan yang namanya penyesuaian dosis baik itu milik dalam miligramnya atau dalam frekuensi penggunaannya itu harus disesuaikan kembali. Drugs that are excreted in kidney need dose adjustment so that they not accumulate in the kidney seperti itu. Jadi, kalau ada obat-obat yang digunakan pada orang-orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal maka dia harus melakukan adjustment baik itu dalam kuantitinya dalam bentuk miligramnya itu yang dikurangi atau yang dikurangi adalah frekuensinya misalkan dia pertamanya adalah tiga kali sehari bisa dikurangi menjadi dua kali sehari atau satu kali sehari dengan dosis miligram yang sama atau miligramnya tetap miligramnya yang dikurangi tapi frekuensinya tetap seperti itu dua-duanya bisa dilakukan. Sinkardian Ritme Ritme Sinkardian itu akan berpengaruh terhadap proses fisiologi dan biokemikal proses yang ada di dalam tubuh kita yang diketahui sebagai and well as pharmacokinetic and pharmacodynamic aspect of the drug that ultimately affect the timing of drug administration jadi, ritme Sinkardian itu berpengaruh terhadap proses fisiologi dan biokemia yang ada di dalam tubuh yang pada akhirnya itu juga akan berpengaruh terhadap obat-obatan yang kita gunakan. Sinkardian Ritme need to be taken into account in the drug administration because they determine the effectiveness of the therapy. Sebagai contoh proses pembentukan lipid atau lipogenesis itu paling tinggi terjadi pada malam hari sehingga pada orang-orang yang mengalami masalah pada profil lipidnya atau mengalami dislipidemi dan menggunakan obat anti dislipidemi seperti golongan statin ada baiknya dia dikonsumsi pada malam hari itu kalau berdasarkan ritme Sinkardian nah berikutnya kalau orang-orang yang mengalami masalah autoimun dan dia memerlukan memerlukan obat seperti kortikosteroid paling tinggi secara normal kortikosteroid itu paling tinggi dia dikeluarkan pada siang hari sehingga kalau menggunakan kortikosteroid itu digunakan baiknya adalah pada siang hari itu untuk mempengaruhi apa ya istilahnya mempengaruhi Street Machine Cardian tersebut oke mungkin sampai disini saja untuk pertemuan kita pada kali ini kalau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di kelas atau di pertemuan berikutnya atau mungkin saya bahas di kolom komentar secara langsung oke karena tadi kita memulainya juga dengan berdoa ada baiknya juga kita akhiri juga pertemuan kali ini juga dengan berdoa berdoa dipersilahkan selesai oke sampai sampai bertemu pada pertemuan berikutnya selamat siang selamat menikmati